Kue Coklat Klasik Dan mencoba hack bubble wrap ini dengan menggunakan ganache coklat. Akhirnya, garnishing kue ini menggunakan beberapa buah seperti stroberi, blueberry, dan raspberry. Resep dapur akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menyulap kue polos yang membosankan menjadi tampak indah dalam beberapa langkah sederhana. Mari kita mulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dark coklat, cracker, pewarna makanan hijau, dan fondant untuk jamur. Kue ini dapat dijadikan ide kue ulang tahun bertema atau dapat dibuat untuk acara lainnya, karena merupakan ide dekorasi kue sederhana dan menggunakan hanya beberapa bahan. Tunggu apa lagi? Mari kita mulai! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apakah Anda berpikir untuk membuat sesuatu yang elegan? resep dapur menyajikan Anda kue flamingo. Ini adalah kue yang nampak elegan yang dibuat dengan kue spons, dilapisi dengan buttercream lezat dan dihiasi dengan taburan warna-warni. Anda tidak perlu memiliki cetakan khusus untuk membuat kue ini. Kue ini dibuat dengan cetakan buns sederhana dan dengan bahan dasar dari dapur seperti adonan kue, telur, minyak, buttercream, taburan warna-warni, dan fondant. Mari kita mulai! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Kue red velvet nude memang lezat, tetapi jika Anda lapisi dengan keju krim dan taburi dengan murbei, raspberry, dan meringue yang baru saja keluar dari oven, sulit untuk ditolak. resep dapur akan menunjukkan cara untuk membuatnya dalam langkah-langkah sederhana. Jadi, mari kita mulai! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Mari kita mulai! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!